Intro Dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Hal yang sama juga berlaku pada pucuk pimpinan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yun Marhanlan I dengan dilaksanakannya serah terima jabatan Danyan Marhanlan I dari Letkol Marinir Farik kepada Mayor Marinir Indra Fauzi Umar oleh Denpas Mar 1, Brigjen TNI Marinir Hermanto pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 lalu. Kegiatan pisah sambut diawali dengan perkenalan Mayor Marinir Indra Fauzi Umar beserta istri sebagai Danyan Marhanlan I. Kemudian pesan dan kesan dari Letkol Marinir selama berdinas di Yun Marhanlan I yang akan berdinas di Jabatan Baru di Batalion Infantri 8, Tangkahan Langan, Brandan. Setelah itu saya pindah ke Jakarta di Batalion Infantri 2 sampai dengan menjabat dari Danti, Sakasi Ok, saya di Yun 2 dan sempat keluar ke Danyan Marhanlan III, Jakarta. Jadi kalau dibilang berlawan ini ataupun khususnya Kota Medan, nggak usah berlawannya lah, Kota Medan yang mungkin ini pertama kalinya saya menginjakan kaki di Kota Medan. Acara tradisi tersebut diakhiri dengan pengalungan bunga kepada Letkol Marinir Farik dan Nyonya Ade Farik oleh Danyan Marhanlan I dan Nyonya Diana Indra Fauzi. Kemudian Letkol Marinir Farik dan istri melewati barisan jajaran kehormatan. Seluruh kegiatan berlangsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebarannya. Otomatis saya mohon pamit tentunya dari batalion ini karena secara resmi sudah diresmikan setelah serah terima jabatan tugas wawonan dan tanggung jawab jabatan Yon Marhanlan I kepada Mayor Marinir Indra Fauzi Umar. Otomatis mulai hari ini dan sampai ke depan saya mohon kepada seluruh para prajurit bantu dedikasi loyalitas yang tadi sudah disampaikan siapapun dalamnya berganti, wayangnya tetap pancet. Dari Belawan Sumatera Utara, Persarawan Sitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton!